Halo teman-teman semua, sekarang kita akan melakukan percobaan ketiga tentang loading di assembly. Pertama kita masuk dulu ke dalam editnya dulu ya, editornya. Lalu misalnya kita komen dulu ya, kita komen. Misalnya kita pengen ngebuat program ketiga ini namanya atiga.asm Di mana kita akan ngebuat program yang namanya mencetak sebuah karakter. Di mana kalau mencetak sebuah karakter itu kan sama kayak percobaan satu ya. Kita menggunakan interruptnya ada 1H, servisnya 0,2H. Tapi di sini agak berbeda, kita mengkombinasikannya dengan si looping. Looping yang kata muter-muter seperti penari banget itu. Kalau misalnya looping, kita pengen setiap dia nge-loop itu karakternya bertambah satu. Jadi misalnya kita mencetak pertama itu A, terus dia nge-loop jadi B, dia nge-loop lagi jadi C gitu loh teman-teman. Sampai dia nge-loopnya ke P. Nah, jadi kita ingin mencetak sebuah karakter dengan menambahkan kode ASCII sebanyak 1 setiap pengulangan. Oke, ini ceritanya program kita pengen buat gituan ya. Pertama kita tulis dulu ukuran program kita di model. Kita bikin small aja. Lalu karena kita ekstensinya .com, maka kita harus memerlukan kode. Saja. Terus kita bikinlah originnya atau awal program kita di alamat 100 hexadecimal ya. Lalu di dalam 100 hexadecimal kita tulislah label-nya. Nama si proses ini adalah label dari 100 hexadecimal. Jadi sama aja gitu ya. Di dalam 100 hexadecimal ada program instruksi-instruksi yang akan kita tulis dan itu alamatnya bisa kita tulis juga dengan proses kita labeling. Oke. Langsung aja kita tulis instruksinya. Dalam mencetak sebuah karakter kita kan memerlukan namanya apa? Apa? Aha. Oke. Ah-nya harus 0,2 hexadecimal. Dimana ini ialah untuk nilai service ya. Nilai service. Lalu untuk mencetak juga kita memerlukan register DL. Dan ceritanya kita pengen start dari A gitu ya. Kita cetak A. Nanti kita looping. Kita pokoknya cetak A dulu gitu ya. Kita cetak A dimana ini adalah DL sama dengan karakter. DL sama dengan karakter A. DL sama dengan karakter A. Atau kalau misalnya di dalam hexadecimal, nomor A itu kita tulis juga dengan 41H. Ini dalam hexadecimal ya. Kalian lihat di tabel ASCII bahwa karakter A ialah hexadecimalnya 41. Oke. Lalu kita move juga CX. Gimana CX ini kan kalau looping kan CXnya gak boleh 0 ya teman-teman ya. Karena gak terdefinisi dong loopingnya mau berapa kali. Nah ceritanya kita pengen looping 10 hexadecimal. Oke. Kita tulis disini adalah banyaknya pengulangan yang akan terjadi. Oke. Lalu setelah kita membuat sebuah perintah tentang mencetaknya teman-teman. Kita buat juga di alamat mana sih dia pengen nge-loop gitu loh teman-teman. Kita buat alamatnya misalnya kita labelin dengan ulang ya. Dimana ulang ini gak tau di alamat berapa. Mungkin kalau misalnya disini 100 ya. Disini 100, 100. Terus eksekusi dia memerlukan 2 bit. Berarti disini 102. Lalu disini juga 104. Lalu ulang ini ceritanya dia di alamat 105 gitu teman-teman. Bukan 100 lagi. Oke. Misalnya. Yang ingin kita ulang itu gini. Kita tulis dulu penelan ya. Interrupt 21H. Artinya dalam melaksanakan ini teman-teman. Kita nge-print dulu teman-teman. Nge-print si A nya terlebih dahulu. Cetak karakter. Oke. Abis itu kita. Abis kita print teman-teman. Kita tambahin. Dia tambahin. Dengan 1. Jadi. I, N, J. Kan kalau tambah dengan 1 kan increment ya gak teman-teman. Increment sih DL. Artinya. DL akan ditambahin dengan 1. Kita komen lah. Bahwa increment itu. Iyalah. DL akan ditambahin sama 1. Oke. Abis dia ditambahin 1. Dia akan balik lagi teman-teman. Akan balik. Kita kasih perintah loop. Balik kemana? Balik ke sini. Perintah si ulang. Dimana ulang akan mencetak lagi teman-teman. Makanya kita loopnya ke U ulang. Gitu. Artinya dia akan lompat ke ulang. Terus abis dia lompat ke ulang. Dia akan nambahin 1 lagi. Lompat lagi. Nambahin 1. Lompat lagi. Sampai dia 10 Heksa Desimal. Setelah proses ini terjadi dan telah selesai. Kita harus exit dia. Exitnya dengan interrupt 20 Heksa Desimal. Oke. Sudah selesai program kita. Lalu kita end aja. End harus diikuti dengan program kita dimulai dari alamat berapa. Yaitu alamat pro-proses. Sudah selesai ya. Langsung kita save. Kita save dia. Namanya yalah A3.asm. Kita oke. Karena saya sudah buat juga. Kita oke lagi. Lalu kita exit. Kita keluar dari si editor. Abis editing kita akan menerjemahkan mereka menjadi bahasa mesin. Menggunakan assembler. Assembler kita. Aplikasinya yaitu TASM. Gini. TASM. Terus program kita kan namanya A3. Kita tulis A3 di sini. Oke. Enter. Error message-nya 0. Berarti kita berhasil ya. Abis kita terjemahin. Lalu kita gabungkan. Menggunakan si telling. Telling. Spasi. Kita tulis slash T. Karena apa? Karena kita pengen ekstensinya itu .com ya teman-teman. Oke. Slash T. Lalu ikuti juga dengan nama program kita. A3. Nah sudah selesai nih. Digabungin. Karena dia error message-nya 0. Maka kita tidak perlu men-debug ya teman-teman ya. Langsung kita running aja. A3.com. Terbukti dong. Bahwa dia akan ngelup. Dia akan menambahkan kode ASKII sebesar 1 setiap pengulangan. Dia start dari A dan berhenti di P. Berarti program kita sudah berhasil. Terus kita akan next ke program keempat. Oke. Mantap. Di workers.